Hari itu adalah hari ulang tahun Lily dan Lea menawarkan untuk mentraktirnya spa. Mereka tiba di Pink Lotus Butik Spa yang luar biasa untuk perawatan hari itu dan dikirim ke kamar yang berbeda. Salah satu wanita menerima pesan di ponsel mereka yang berbunyi, Hati-hati, lihatlah gambarnya. Dapatkah kamu mengetahui teman mana yang berada dalam bahaya? Itu Lily. Minuman di nampan pelayan itu pasti beracun. Dia harus keluar dari tempat itu secepat mungkin. Jonah terbangun di garis waktu yang berbeda. Biasanya dia adalah seorang siswa dengan nilai A. Tetapi dalam realitas ini, dia adalah siswa yang cukup buruk. Gurunya melakukan detensi untuk melihat apakah nilainya akan menjadi lebih baik. Selama masa detensi, dia harus memecahkan beberapa teka-teki. Untuk setiap teka-teki yang dia pecahkan, dia mendapatkan poin yang akan membantunya menaikkan nilainya. Tugas pertamanya adalah menemukan perbedaan antara kedua gambar. Dia hanya punya waktu beberapa detik. Dapatkah kamu membantu? Ya, yang di sebelah kanan itu tidak memiliki coretan di atas kertas. Untuk tantangan detensi berikutnya, Jonah harus menemukan perbedaan antara dua kelinci yang sedang mengendarai sepeda motor. Jangan terlalu banyak bertanya, cukup bantu dia. Ya, itu adalah helm yang selama ini digunakan. Dana adalah seorang juara renang yang sedang mempersiapkan diri untuk kompetisinya pada hari Senin. 24 jam sebelum hari H, dia menghilang. Tak seorang pun dapat menemukannya. Ibunya menelpon polisi dan meminta mereka untuk menyelidiki kejahatan tersebut. Dan mereka menemukan tiga tersangka. Semuanya adalah perenang. Hana mengatakan bahwa dia belum berbicara dengan Dana sejak latihan terakhir mereka. Ashley menjelaskan bahwa dia mengundang Dana untuk makan siang pada hari Sabtu. Namun Dana menolak karena dia sedang menata rambutnya untuk kompetisi. Dan Melanie mengatakan bahwa dia berbicara dengan Dana pada malam sebelumnya. Dana mengatakan kepadanya bahwa dia merasa cemas sebelum lomba. Salah satu perenang berbohong. Siapa? Maksudku, itu pasti Ashley. Tidak masuk akal jika seorang perenang menata rambutnya sebelum bertanding renang. Lagipula rambutnya akan basah. Daniel adalah seorang pelaut di sebuah kapal pesiar besar. Suatu hari, kapten kapal memintanya untuk pergi ke dek paling bawah kapal dan mengambil beberapa perbekalan. Namun ketika pria itu berjalan menuruni tangga, tangganya patah dan dia terjatuh. Meski berusaha sekuat tenaga, dia tidak bisa keluar. Dan, oh tidak, situasinya lebih buruk dari yang dia duga. Ada lubang di lambung kapal dan air mulai memenuhi dek bawah. Lihatlah sekeliling. Adakah yang bisa Dania lakukan untuk menyelamatkan diri? Ya, dia bisa mengenakan jaket pelampung dan menunggu air memenuhi dek bawah. Dia akan mengapung ke atas dan kemudian dia bisa menaiki tangga lagi. Maksudku, jika kapal itu tidak tenggelam seperti Titanic kan? Emily sedang membongkar lemari neneknya saat dia menemukan sesuatu yang spektakuler. Sebuah mesin waktu. Dia mengatur tanggal kembali ke abad ke-16 dan menekan tombolnya. Dia menghabiskan hari itu dengan menjelajahi pasar lokal. Tapi orang-orang terus menatapnya dengan cara yang berbeda. Seorang pria menghampirinya dan berkata bahwa dia tahu dia adalah seorang penjelajah waktu. Pria itu mengurungnya di ruang bawah tanahnya dan berkata bahwa dia akan mencari di mana dia menyembunyikan mesin waktunya. Emily sangat frustasi karena dia tertangkap dan takut tidak akan pernah bisa kembali ke kehidupan aslinya. Saat itulah dia melihat di ruang bawah tanah itu ada sebuah piano tua. Apakah kamu tahu bagaimana Emily bisa menggunakan piano itu untuk melarikan diri? Itu sulit. Tetapi dia harus memainkannya sampai dia menemukan kunci yang tepat. Kamu memutuskan bahwa kamu harus melakukan petualangan. Jadi kamu mengemas ranselmu dan pergi mendaki di jalur Appalachian. Masalahnya karena ini adalah pendakian pertamamu, kamu membuat perencanaan yang buruk. Air minummu hanya bertahan selama satu hari dan kamu perlu mengisi ulang. Ada empat sumber air di hadapanmu. Kolam, danau, kaktus yang berair, dan sungai. Dari mana kamu harus minum air? Sebagian besar kaktus beracun, jadi kamu harus menjauhinya. Air dari kolam dan danau adalah air yang tergenang. Jadi ini berarti air tersebut dapat diisi dengan hal-hal yang tidak baik untukmu. Jadi tinggal air sungai. Bagus sekali. Hari sudah mulai malam dan kamu menyadari bahwa kamu tersesat di tengah hutan. GPS ponselmu tidak berfungsi dan kamu berdiri di persimpangan jalan. Kamu bisa memilih di antara empat jalan yang mengarah ke utara, selatan, barat, atau timur. Jalan yang mengarah ke utara akan membawamu ke sebuah lubang hitam. Jalan yang mengarah ke selatan akan melewati danau yang penuh dengan hiu paus besar. Jalan yang mengarah ke timur akan melewati sebuah lubang sebesar kawah. Dan jalan yang mengarah ke barat akan membawamu ke gunung setinggi langit yang mustahil untuk didaki. Jalan mana yang akan kamu pilih? Kamu harus menuju ke selatan. Hiu paus tidak menimbulkan ancaman bagi manusia dan mungkin tidak benar bahwa mereka ada di dalam danau itu. Maksudku mereka adalah makhluk laut. Harry telah menghabiskan dua minggu terakhir di Mesir untuk menjelajahi piramida kuno. Dia adalah seorang arkeolog dan dia sedang mencari beberapa penemuan terobosan tentang sejarah mumi. Di dalam salah satu piramida, dia menemukan sebuah ruangan rahasia. Di dinding ruangan ini tertulis ini. Jika seorang dapat menjawab dengan benar, sebuah rahasia kuno akan terungkap. Dan tepat di bawahnya, Harry menemukan sebuah teka-teki. Jawaban berikutnya yang harus keluar dari bibirmu adalah makhluk yang terbungkus kain. Dapatkah kamu menebak apa yang harus dijawab oleh Harry? Tom melarikan diri dari penjara dengan menggali terowongan panjang di lantai selnya. Dia telah merangkak melalui terowongan bawah tanah selama tiga jam ketika dia melihat terowongan utama terbagi menjadi tiga terowongan yang lebih kecil. Terowongan pertama terbakar. Terowongan kedua adalah sarang ular berbisa dan terowongan ketiga dipenuhi dengan bahan peledak. Terowongan mana yang harus diambil Tom untuk melanjutkan pelariannya dari penjara? Dia harus memilih terowongan berisi api. Dia dapat memadamkan api dengan debu dari tanah dan menuju kebebasan. Sierra ingin menonton konser band favoritnya, tapi dia tidak punya cukup uang untuk membeli tiket. Stasiun radio setempat mengadakan kontes dan pemenangnya akan mendapatkan tiket pertunjukan. Yang harus dia lakukan adalah menjawab teka-teki mereka dengan benar. Dia menelpon stasiun radio tersebut dan mereka bertanya kepadanya. Setiap malam aku diberitahu apa yang harus kulakukan. Dan setiap pagi aku melakukan apa yang diperintahkan. Tapi aku masih tidak bisa lepas dari omelanmu. Apakah aku? Sierra memenangkan tiketnya. Bisakah kamu menebak apa jawabannya? Jawaban yang benar adalah Jumbeker. Sesuai dugaan kan? Amy terbangun di sebuah pulau terpecil. Dia mencari di mana-mana untuk mencari sesuatu yang dapat membantunya melarikan diri dan menemukan nothing. Pada hari-hari berikutnya, dia terus mencari sesuatu yang dapat memberinya petunjuk dan menemukan tiga sobekan kertas yang dapat disatukan menjadi satu. Dia menggabungkan semuanya dan berhasil melarikan diri dari pulau itu melalui air, tanpa menggunakan sumber daya lain selain benda-benda yang dia temukan. Dapatkah kamu mengetahui bagaimana dia berhasil melakukan itu? Yang satu ini rumit. Nothing adalah nama perahu yang dia temukan ditinggalkan di pulau itu. Kemudian dia menemukan sobekan kertas yang membentuk sebuah peta. Peta tersebut membantunya memandu dia ke pulau berpenghuni terdekat dan perahu itu membantunya keluar melalui air. Mirabel masuk ke toko roti milik ayahnya dan meminta roti lapis untuk membawa pulang. Ketika dia melihat ke sebelah kanannya, dia melihat sesuatu yang sangat luar biasa. Lihatlah gambar ini. Dapatkah kamu mengenali benda apa itu? Seekor kura-kura bersembunyi di bawah meja. Ini jelas tidak normal. Setelah lembur berjam-jam untuk mengerjakan proyek sainsnya, Miko akhirnya berhasil menciptakan DNA maluk hibrida. Sebagai self-reward atas kerja kerasnya, dia bersantui sebentar sambil ngopi dan makan donat. Tapi saat dia kembali, spesimennya sudah lenyap dari inkubator. Dia pun memanggil Rian, Jeffrey, dan Laura. Lalu dia menginterogasi, Siapa nih yang udah ngambil objek penelitian rahasia yang lagi ku kerjain? Rian bilang, dia sibuk melakukan penelitian di proyek lain, jadi nggak tahu apa-apa soal kejadian itu. Jeffrey bilang, dia belum melihat makhluk hibrida itu, karena saat itu dia sedang berada di ruang arsip untuk mencari berkas yang dia butuhkan. Sedangkan Laura bilang, dia sedang berada di kamar. Jadi, siapa yang mengambil spesimen itu? Miko nggak bilang kalau dia meneliti makhluk hibrida. Haa, Jeffrey, kamu ketahuan. Lain kali lebih hati-hati kalau ngasih keterangan ya. Meski kurang suka dengan musim dingin, Anna harus tetap keluar dan beraktifitas seperti orang-orang lain. Dia baru pindah ke kota itu untuk bekerja, dan masih beradaptasi dengan cuacanya yang super dingin. Dia sampai di mall untuk belanja sebentar saat badai salju besar menerjang. Tapi saat kembali ke tempat parkir, mobilnya telah dibobol maling. Barang-barangnya juga digasak. Setelah dipanggil polisi, ketiga tersangka memberikan alibi. Francisca bilang, dia sedang memoles mobilnya di luar, jadi dia tidak tahu menauh soal kejadian itu. Norman bilang, dia sedang belanja baju. Eddie bilang, dia sedang ngopi di kafe yang ada di mall. Polisi menangkap tersangkanya. Siapa? Francisca memoles mobil di luar ruangan saat badai salju? Bukan cuma aneh sih, tapi nggak aman juga. Ya, ketahuan deh! Kamu bangun dalam keadaan terjebak di suatu ruangan. Di hadapanmu terdapat empat pintu, dan kamu cuma punya waktu super mepet untuk memilih salah satu pintu. Terdengar suara monster yang terus mendekat, jadi kamu segera mengecek keempat pintu itu. Di pintu paling kiri tertulis, buka pintu di kanan kalau mau bebas. Di pintu kedua juga tertulis pintu yang kanan. Sedangkan di pintu ketiga tertulis, jalan keluarnya ada di hadapanmu. Di pintu terakhir tertulis, jangan percaya tulisan itu. Pintu mana yang sebaiknya kamu pilih? Pintu terakhir yang memperingatkan untuk jangan percaya dengan tulisan itu, tapi bukan berarti ketiganya tidak benar. Pintu pertama menginformasikan untuk membuka pintu di kanan. Bukan berarti pintu terakhir di sebelah kanan, tapi cuma pintu yang ada di kanan. Pintu kedua bertuliskan pintu yang kanan. Bukan pintu yang benar, tapi pintu yang ada di sebelah kanan. Pintu ketiga bertuliskan, jalan keluarnya ada di hadapanmu. Yang ini kurang logis kan? Jadi, pintu terakhirlah yang akan membawamu lolos dari situ. Mario terlihat sumringah saat tahu adiknya Yesi akan datang. Dia baru dapat pekerjaan baru dan tak sabar untuk menyambutnya. Yesi cuma bisa melihat tempat-tempat yang pernah dikunjungi kakaknya itu dari foto. Begitupun dengan tempat tinggal barunya. Saat menjemput Yesi di bandara, Mario mengamati adiknya berperilaku aneh. Responnya sangat mirip robot. Gerakannya juga kaku. Dia nggak mau makan dan cuma mau istirahat saja. Kok aneh ya? Hmm, mungkin Mario sudah kebanyakan nonton film Shia-Fi? Setelah beberapa saat, Mario mendengar ada yang mengetuk pintu. Loh, ternyata itu Yesi. Tapi kayaknya, Yesi bilang kalau Yesi yang ada di apartemen kakaknya itu penipu. Saat Yesi yang ada di dalam apartemen keluar, kemudian melihat Yesi lain duduk di sofa, keduanya kaget bukan kepalang. Masing-masing mencoba meyakinkan Mario kalau dialah Yesi yang asli. Tapi, siapa yang akan Mario percaya? Wajar aja kan kalau kelelahan dan ingin istirahat setelah melakukan perjalanan jauh? Tapi, dari mana Yesi kedua bisa tahu tempat tinggal Mario? Padahal kan sebelumnya nggak tahu. Tubuhnya bahkan tidak berkeringat setelah berlari-lari menuju apartemen Mario. Di hari yang hangat, Vivi yang tinggal di kota pinggir pantai, berencana untuk hiking sendirian. Tapi, setelah beberapa jam berjalan, dia malah tersesat di tengah hutan. Di hadapannya terdapat tiga jalur. Di jalur pertama terdapat jejak kaki beruang, sedangkan jalur kedua jejak sepatu manusia. Jalur ketiga ada di pinggir sungai. Jalur mana yang harus dipilih Vivi agar bisa keluar dari situ? Jalur di pinggir sungai. Karena dia tinggal di kota pesisir, aliran sungai kemungkinan besar berakhir di laut. Dengan begini, dia bisa mengetahui lokasinya. Melisa berbagi kursi kereta dengan tiga penumpang lain. Cuaca saat itu sangat panas dan AC-nya tidak berfungsi. Jamil mulai mengeluh dan baru bisa tenang setelah membuka jendela. Melisa menaruh syal sutra merah pemberian neneknya itu di samping tubuhnya. Judit memujinya. Rama, seorang lansia, berkata dia lupa membawa hadiah untuk istrinya yang akan menjemputnya di stasiun. Wee, Jamil ternyata naksir Judit. Beberapa saat kemudian, Melisa pergi ke toilet. Saat dia kembali, syalnya kok hilang? Siapa yang mencurinya? Gak ada yang nyuri. Saat itu memang panas. Lalu, Jamil membuka jendela. Angin di luar telah menerbangkannya. Ada zombie yang memerangkap Dino di suatu ruangan. Mereka mengepungnya. Gawat, dia terjebak dan tak bisa kabur. Zombie itu bahkan menggapai-gapai lengannya melalui celah pintu. Saat melihat sekeliling, Dino baru tahu kalau dia ada di kios koran kecil. Di situ terdapat majalah dan buku saku. Kemudian, dia mengamati sekeliling. Wah, ada selotip nih. Bagaimana caranya menghindar dari gigitan zombie itu? Dino bisa kabur dari situ dengan menempelkan majalah di bagian tubuh vitalnya. Sehingga zombie tidak bisa menggigitnya. Cukup mudah dilakukan kok. Agar dia bisa kabur dari semua zombie itu tanpa terluka. Plusnya lagi, dia bisa tuh sambil baca-baca di sepanjang jalan. Evan tersesat di hutan. Dan celakanya, saat itu salju sedang turun. Polisi cuma bisa mendeteksi empat garis paralel di sepanjang jalan menuju hutan. Kok aneh ya? Kemudian, petugas segera mengintrogasi beberapa orang. Diko bilang, dia sedang beli makanan di toko terdekat. Vanessa bilang, dia sedang mengasuh anaknya. Saat kejadian, Christina sedang bekerja. Setelah mendengar semua alibi, polisi langsung menangkap Niko. Kenapa? Dia memakai kursi roda. Keempat, garis paralel itu merupakan jecek kursi roda yang Niko pakai untuk berjalan ke dalam hutan, lalu kembali. Saat tahun ajaran baru, Dava memulai pekerjaannya sebagai guru TIK di SMA setempat. Guru lain bernama Roy tidak begitu menyukai Dava karena dia menginginkan posisi itu. Kemudian, sistem keamanan di sekolah itu dibobol seseorang yang mengakibatkan terjadinya banyak kebocoran informasi penting. Saat polisi melakukan interogasi, mereka memberikan alibi. Dava bilang, seharian saya mengoreksi ujian di ruang guru kok. Roy bilang, saat kejadian, saya sedang menyiapkan tugas untuk para murid. Siapa yang harus ditangkap? Hmm, siapa sih yang berbohong? Dava, di hari pertama sekolah, mana ada ujian pak guru? Gilang lagi kesulitan nih. Dia ada di kantor polisi untuk mencari tersangka. Salah satunya mencuri tas Betty saat dia sedang piknik di taman. Gilang pun mengamati mereka lekat-lekat. Betty bilang, pelakunya bertuguh besar, botak, dan memakai jaket hitam. Ciri-ciri ini sesuai dengan penampilan semua pria itu. Setelah mengamati lagi, Gilang tahu satu ciri khas unik dari si tersangka ini. Tersangka pertama memiliki jengkot. Tersangka kedua memakai celana pendek. Dan tersangka ketiga memakai kacamata. Gilang langsung tahu siapa pelakunya. Yang mana? Ada tanah di sepatu bu tersangka pertama. Sepatu tersangka lain bersih semua. Jadi, dia menapaki jalan berlumpur saat Betty berpiknik. Henry dan Mia tinggal di New York. Mereka ingin melepaskan penat dari kehidupan di kota besar dan merayakan hari jadi mereka di alam liar. Jadi, mereka menggunakan layanan online spesial dan menemukan tiga pilihan di dekat sana. Bob menawarkan rumah pohonnya yang nyaman di hutan dengan harga terjangkau. Julia menawarkan kubah geodesik dengan semua fasilitasnya. Jaraknya bisa ditempuh naik mobil selama dua jam dari New York. Crystal menawarkan rumah tua yang dia warisi dari neneknya. Kamu bisa membantu mereka membuat pilihan yang tepat? Perhatikan baik-baik foto kubah itu deh. Lokasinya berada di dekat menara Pisa. Artinya tempat itu berada di Italia dan gak mungkin jaraknya dua jam dari New York. Hantu nenek Crystal masih ada di rumah itu tuh. Jadi, Mia dan Henry sebaiknya memilih rumah pohon. Mereka pun menghubungi Bob menyewa rumah itu dan berangkat. Mia adalah penulis blog terkenal. Jadi, dia memutuskan mengunggah semua kejadian penting di perjalanan mereka dalam ceritanya. Kamu bisa menemukan perbedaan di antara dua gambar ini? Ini dia. Bagaimana dengan dua gambar ini? Ada tiga perbedaan. Lalu dengan dua gambar ini, kamu bisa melihat tiga perbedaan? Ini dia. Saat mereka berkendara di jalan raya, seseorang melempar kaleng cat ke mobil mereka. Mia dan Henry berhenti di tempat cuci mobil terdekat dan menanyai empat pengemudi lain. Bill bilang, Kendaraanku harus sempurna. Aku bawa kencan malam ini. Jake bilang, Aku mau ketemu rekan bisnisku di bandara. Aku ingin memberi kesan baik. Lily bilang, Cucur aja, mobilku nggak perlu dicuci. Aku mempir ke sini karena mau ke toilet. Rian bilang, Bosku memberikan kupon ini agar aku bisa mencuci mobilku secara gratis. Siapa yang mengotori mobil Henry dan Mia? Lily. Tangan kanannya memiliki noda cat dengan warna yang sama. Selain itu, ada sablonan wajah Mia di kausnya. Dia jelas terobsesi dengan Mia. Mobil mereka sudah selesai dicuci dan mereka melanjutkan perjalanan. Mereka harus memilih salah satu dari tiga jalan untuk mencapai tujuan mereka. Jalan pertama melewati rawa-rawa beracun. Banyak orang tersesat di area itu. Jalan kedua mengarah ke dekat sungai dengan siran menyeramkan. Nyanyian mereka membuat semua orang melompat ke air. Dan sekelompok perampok marah menunggu di jalan ketiga. Jalan mana yang harus mereka pilih? Jalan kedua. Mereka bisa menutup semua jendela, menyalakan musik, dan melewati siran itu dengan sangat cepat. Mia menyarankan membeli produk segar di pasar untuk akhir pekan romantis mereka. Saat mereka masuk pasar, tiga pedagang menawari mereka apel. Tapi hanya satu yang cukup aman dimakan. Kamu bisa membantu mereka membuat pilihan yang tepat? Penjual pertama menawarkan apel yang sudah sangat lama. Lihat tanggal di kotaknya deh. Apel itu keada luar sah lima tahun lalu. Penjual ketiga menawarkan apel yang sangat cantik. Tapi perhatikan asistennya. Dia mengoleskan semir sepatu pada apel itu agar terlihat lebih bagus. Jadi Mia dan Henry sebaiknya memilih penjual kedua. Henry dan Mia pergi dari pasar dan memasukkan semua belanjaan mereka ke mobil. Tiba-tiba, Henry sadar sekantong kubis tertinggal di kiosk. Dia kembali, tapi tak bisa menemukan tas itu. Henry menanyai tiga orang yang dia lihat di dekat sana. Vera bilang, aku cuma makan buah, Pak. Lihat, aku beli pisang dan apel. Bella bilang, iya, aku melihat tas Anda. Penjual menaruh lagi kubisnya di rak. Lalu penjualnya bilang, aku nggak tahu ada apa di sini. Sepuluh menit yang lalu, aku di kamar mandi. Siapa yang bohong? Vera, dia menyembunyikan kubisnya di balik topi eleganya. Akhirnya mereka sampai di tujuan mereka. Rumah pohon itu lebih bagus dari fotonya. Tapi apakah kamu bisa menemukan hal aneh di gambar ini? Rakun ini memakai kacamata hitam. Bob, si pemilik rumah pohon, tinggal di luar negeri. Dan rumahnya terletak 24 km dari desa dan pemukiman. Itu sebabnya, Bob memasang gembok digital khusus di pintu. Dan saat Henry memesan rumah ini, Bob memberinya kata sandi 6 digit. Tapi sayangnya, kata sandi itu hilang. Ini petunjuknya. M80. Kamu bisa membantu Henry memecahkan kode itu? Simbol-simbol itu adalah pantulan digit asli. Kalau kamu pisahkan, kamu akan dapat kodenya 1133CC. Mereka membuka pintu. Tapi begitu Mia masuk ke ruang tamu, dia ketakutan. Dia meminta Henry menghubungi polisi. Kenapa? Rumah pohon itu jauh dari mana-mana. Siapa yang menyalakan lirin dan perapian? Rumah itu dikunci. Henry memeriksa semua ruangan, tapi tak menemukan apa-apa. Bagaimana denganmu? Kamu tahu siapa kira-kira? Jendela atapnya terbuka. Ada orang yang memanjut ke sana untuk masuk rumah sebelum mereka datang. Dan sekarang, orang itu sembunyi di bawah kasur. Lihat. Mereka kemudian menghubungi polisi. Dan petugas polisi berjanji untuk datang dalam waktu satu jam. Mia memutuskan untuk mandi. Saat kembali ke ruang tamu, dia sadar Henry udah hilang. Mia memeriksa kebun, lalu seluruh ruangan di rumah, dan kembali ke kebun lagi. Tapi dia nggak bisa menemukan Henry. Apakah kamu bisa membantunya? Jacuzzi-nya terbuka saat Mia mulai mencari Henry. Tapi sekarang tertutup tuh. Hmm, mencurigakan. Mia berjalan melewati kebun. Tiba-tiba pria bertopeng muncul dan mendorongnya. Mia menginjak perangkap dan jatuh ke sumur yang dalam. Dia berteriak. Tolong, bantu aku keluar! Nggak ada yang menjawab. Tapi ponsel Mia berbunyi. Pria bertopeng itu menawarinya untuk bermain. Jika tidak, dia harus berada di sumur selamanya. Ini teka-teki pertama. Aku punya banyak warna dan aku membesar saat penuh. Aku akan terbang jika tidak diikat. Dan aku akan membuat suara nyaring jika pecah. Apakah aku... Mia langsung berhasil menjawabnya. Bagaimana denganmu? Jawaban yang benar adalah balon. Ini pertanyaan kedua. Aku bisa lompat dan memanjat. Dengan banyak kaki, aku berayung dari satu pohon ke pohon lain. Aku bisa membuat rumah yang lebih besar daripada aku. Apakah aku... Kamu sudah menebaknya? Laba-laba. Dan pertanyaan terakhir? Aku keluar pada malam hari tanpa dipanggil. Aku hilang pada siang hari tanpa dicuri. Apakah aku... Apakah kamu bisa membantu Mia? Jawaban yang benar adalah bintang. Sebuah lubang terbuka di dasar sumur. Mia masuk dan tiba di ruang bawah tanah yang seram. Di sana dia menemukan tiga jalan untuk keluar. Tapi setiap pintu punya bahaya sendiri. Naga yang mengeluarkan api tidur di balik pintu pertama. Lorong di balik pintu kedua. Dipenuhi kabel bertegangan tinggi. Dan vampir menunggu di balik pintu ketiga. Tiba-tiba sebuah pesan muncul di layar ponsel Mia. Cepat! Tak lama lagi dindingnya akan merapat dan meremukan kamu. Jalan mana yang harus Mia pilih? Mia sebaiknya menunggu sampai dindingnya cukup dekat. Agar dia bisa mengusir vampir dengan pasak ini. Dan melewati pintu ketiga. Saat polisi tiba di rumah pohon, mereka menemukan Mia dan Henry di beranda. Henry baru bangun, para perampok memasukkan obat tidur ke kopinya. Polisi menggeledah rumah itu dan menemukan petunjuk. Mereka menyimpulkan bahwa pelakunya berencana kabur ke luar negeri dengan kereta. Sayangnya, gak ada yang tahu wajah atau jumlah perampok itu. Jadi mereka menghentikan empat orang mencurigakan di stasiun kereta dan memeriksa tas mereka. Kamu tahu siapa yang tidak bersalah? Kenapa juga orang botak butuh sampul? Dan orang yang terlihat seperti tunanetra ini punya senter. Pria ini membawa tiga pasta gigi, tapi tidak ada sikat giginya. Sepertinya hanya pria keempat yang bukan penjahat. Tiga teman tinggal berdekatan dan mereka sering bertemu untuk minum kopi bersama. Nama mereka adalah Pak Biru, Pak Merah, dan Pak Putih. Suatu hari, mereka sadar di balik mantel mereka, mereka memakai kaos dengan warna yang berbeda. Merah, Biru, dan Putih. Pak Biru bilang, Hei, Pak Putih, kamu sadar kita memakai warna yang berbeda dari nama kita? Pria yang memakai baju putih menjawab, Wah, kamu benar. Kamu bisa tebak baju warna apa yang mereka pakai masing-masing? Pak Biru hanya mungkin memakai baju putih atau merah. Tapi kita sudah tahu ada orang lain yang memakai baju putih. Artinya, Pak Biru hanya mungkin memakai baju merah. Dan Pak Putih hanya mungkin memakai baju biru atau merah. Tapi baju merah sudah dipakai. Jadi Pak Putih memakai baju biru. Lalu, Pak Merah memakai baju putih. Mia dan Henry memutuskan bermalam di hotel di dekat sana. Manager hotel itu bilang mereka hanya punya tiga kamar kosong. Apakah kamu bisa membantu mereka memilih kamar terbaik? Kamar ini tidak punya pintu. Aneh. Dan kamar ini memiliki kaca yang retak di plafonnya. Terlalu berisiko. Pilihan kedua terlihat cukup aman dan bagus. Mereka check-in. Lalu Henry bertanya kepada Mia. Kamu mau ke mana sekarang? Mia menjawab dengan teka-teki ini. Kamu mengunjungiku saat perlu tahu. Tapi aku kesepian sejak internet lahir. Apakah aku? Kamu sudah menebaknya? Jawaban yang benar adalah perpustakaan. Di perpustakaan, mereka bertemu empat murid ini. Salah satunya kurang mampu. Kamu bisa tebak yang mana? Murid nomor tiga. Seragamnya terlalu besar untuk badannya. Itu pasti milik kakaknya. Terima kasih. Terima kasih.